Sebelumnya kita sudah membahas cara mengatasi daun padi kuning kemerahan yang sering dialami petani terutama pada saat musim tanam kedua Kali ini saya akan menunjukkan hasilnya yaitu hari keempat setelah penyemprotan Penyemprotan ini dilakukan dengan menggunakan air rendaman lengkuas yang dicampur dengan bubur California Padi ini sebelumnya terserang oleh bakteri santomonas yang mengakibatkan kerusakan pada daun padi Ciri kerusakan pada daun padi ini bisa dilihat dari warna kuning kemerahan Jika tidak segera dikendalikan maka serangan bakteri ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi Jika pertumbuhan tanaman padi ini terganggu maka jelas bisa mempengaruhi hasil produksi saat panen nanti Inilah penampakan tanaman padi yang terserang oleh bakteri santomonas Pada hari keempat setelah penyemprotan dengan menggunakan air rendaman lengkuas Tampak sekali perbedaannya Daun padi yang terserang bakteri berubah menjadi kering dan penularannya berhenti Hal ini menandakan bahwa serangan bakteri juga sudah berhenti Karena dalam kasus daun padi yang rusak akibat bakteri ini Tidak bisa kembali normal Hanya saja serangannya akan berhenti Di sini juga bisa dilihat secara umum perbedaan tanaman padi yang konvensional dan juga yang organik Awalnya kedua tanaman padi ini terserang oleh bakteri santomonas Setelah padi organik disemprot dengan air rendaman lengkuas Yang dicampur dengan bubur California Tepat di hari keempat serangan bakterinya sudah berhenti Dengan ciri daun padi terlihat hijau segar Meskipun masih ada sedikit yang tampak kekuningan Itu merupakan sisa daun padi yang sudah kering Untuk memastikan bahwa infeksi bakteri santomonas ini sudah berhenti atau belum Bisa kita amati bahwa daun padi yang baru tidak ikut terinfeksi Jika kita raba secara perlahan Menggunakan dua jari yakni jari telunjuk dan ibu jari Sudah tidak terasa lengket Dan tidak ada pigment yang berwarna kuning Jika di hari keempat infeksi bakteri ini masih berlangsung Bisa dilakukan penyemprotan sekali lagi Tetapi untuk menjaga agar tanaman padi kita terhindar dari serangan bakteri dan jamur Bisa dilakukan penyemprotan seminggu sekali Hal ini dilakukan sampai tanaman padi dalam proses pengisian bulir Penyemprotan ini dilakukan untuk melindungi daun bendera Yakni daun tanaman padi yang sangat berperan dalam proses pengisian bulir Bagi anda yang belum menonton video cara mengatasi daun padi kuning kemerahan Dengan biaya 10.000 rupiah Silahkan tonton videonya disini Linknya juga sudah saya sematkan di kolom deskripsi Baiklah sahabat tani Indonesia Itulah pengalaman saya dalam mengendalikan bakteri santomonas Yang menyerang tanaman padi Jika menurut anda video ini menarik dan bermanfaat Silahkan like dan juga bagikan kepada sahabat tani yang lain Go Organic! Safe Ecosystem!